Salam sukacita bagimu para saudara dan saudariku. Pastor dari Ars, demikian dirinya dikenali. Meskipun ia berkemauan keras untuk menjadi seorang imam, perjuangan yang ditempunya tidaklah mudah. Ia memiliki daya intelektual yang tidak begitu cemerlang, sehingga kualifikasi dirinya amat diragukan. Maka semasa menjadi imam, ia dipercayakan untuk berkarya di Ars, suatu paroki kecil dengan sedikit kasih Tuhan yang bisa dirasakan di sana. Demikian kata Fikjen yang mengutusnya. Gambaran paroki ini tidak sekedar isapan jempol belaka, sebab kenyataannya umat di sana tidak begitu peduli dengan kehidupan rohaninya. Tetapi sejak pastor itu berada di sana, kehidupan mereka pun mulai berubah. Mereka kembali berpaling kepada Allah karena dituntun oleh kesalahan hidup pastor parokinya. Alhasil, Ars tidak lagi dipandang remeh dan perlahan-lahan mulai menjelma menjadi pusat peziaran umat dari seluruh Perancis. Semua ini dapat terjadi karena karya Allah benar-benar tampak dalam diri imam bodoh tapi saleh itu. Dialah Santo Yohanes Maria Viani, pelindung para pastor paroki. Para saudara dan saudariku, Bertepatan dengan peringatan orang kudus ini, Kita diajak untuk merenungkan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Perikop ini berkisah tentang Yesus yang ditemui oleh seorang wanita kanaan Yang mohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan. Mula-mula saat diminta bantuannya, Yesus tidak menjawabnya, bahkan menolak secara halus dengan berujar. Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang. Yesus berkata demikian karena Bagi orang Yahudi, orang kanaan itu bukan termasuk umat karena agama dan tradisi mereka yang bertentangan. Begitu pula dengan daerah Tirus dan Sidon yang sedang dilewati. Daerah ini juga bukan wilayah umat Israel. Maka dibalik ucapan Yesus tadi, sebenarnya ada kesan bahwa Yesus enggan untuk membantu wanita kanaan itu. Akan tetapi, si wanita tetap mendekati Yesus, menyembahnya dan terus memohon. Tuhan, tolonglah aku. Yesus kembali menyampaikan sebuah penolakan dengan kiasan yang lebih kasar. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bukannya merasa sakit hati karena dihina, wanita itu malah menampilkan imannya kepada Yesus. Ia tetap yakin bahwa Yesus akan menolongnya betapapun peluangnya amat kecil karena alasan keagamaan dan tradisi tadi. Anjing pun bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Demikian ungkapan imannya yang dibalut dengan sikap rendah hati. Yesus amat kagum dengan jawabannya ini, sehingga ia pun tergerak hati untuk mengabulkan harapannya. Yesus melihat bahwa si wanita itu sungguh memiliki iman, harapan, dan kasih yang besar. Ketiga keutamaan ini tidak bisa dieksklusifkan hanya milik umat Israel saja. Siapapun bisa memilikinya dan yang terpenting adalah mampu menghayatinya dalam relasi dengan Allah dan sesama. Wanita kanan itu telah berhasil membuktikannya kepada Yesus betapapun ia sempat diremehkan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, telah dan Yesus yang bersedia memperhatikan wanita kanan ini kiranya telah diikuti pula oleh Santo Yohanes Maria Viani. Perutusannya ketengah umat yang diremehkan di Ars tidak membuatnya putus asa. Ia malah bersemangat dalam berkarya karena ia percaya bahwa Allah yang akan menyempurnakannya. Kita pun semestinya berlaku demikian kepada sesama di sekeliling yang sering dipinggirkan dalam pergaulan. Mereka juga berhak diperhatikan dan dirangkul dalam kebersamaan. Tuhan, sebisa mungkin tolonglah mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak perlu merasa minder karena bantuanmu kecil. Tuhan melihat niatmu bukan wujud bantuanmu. Maka jangan menyerah untuk saling membantu. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.